Sebelum mendengarkan cerita Genshin atau menyimak, jangan lupa like dan subscribe channel ini, serta aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 707, Tuan Sasaki yang bicara pada Pak Oseng. Oh ya Pak Oseng maaf saya tak jadi menerima proyek di situ. Sebab tempat itu di blacklist Tuan Muda, jadi saya menolaknya. Saya kira juga kontraktor lainnya, tak akan ada yang mengerjakan proyek di tempat itu. Mendengar apa yang dikatakan Pak Sasaki, kaget-kaget sekali Pak Oseng jadinya, terkejutnya luar biasa, sampai jantungnya berdetak. Dengan begitu cepatnya, Maya dan Anggun pun pucat mukanya. Dikiranya Kenshin hanya sandiwara, ternyata benar-benar. Dia dipanggil Tuan Muda, Pak RT Palurah dan Pak Camat yang ada di situ pun mendengarnya. Jadi khawatir mereka dibuatnya. Guru-gurunya Kaori pun terkejut sekali melihatnya. Suaminya Kaori ternyata pemuda yang penting. Ibu Katrin kepala sekolah itu melihat Kenshin, yang berseragam sekolah SMA 5. Ibu Katrin menjadi penasaran, tentang suaminya Kaori ini siapa memangnya. Kemudian Kenshin pun berkata, Oh ya gimana apa saya sandiwara tadi? Apa saya bicara seperti orang gila? Jadi sekolah ini jangan dibongkar, atau bapak-bapak sekalian kena hukuman. Palurah pun menjawabnya, tapi ini suratnya sudah resmi semua. Kami membawa bukti-buktinya, meski dibongkar pun tak masalah. Jadi mas ini tak berhak berkata begitu. Pak Oseng pun masih melawan. Iya benar itu, gedung ini beserta tanah-tanah yang di sini. Sudah menjadi milik kita semua. Kalau kita gusur itu tak mengapa. Memang kamu bisa apa nantinya? Pak Oseng masih tak terima. Meski sudah tahu Kenshin dipanggil Tuan Muda, dihormati oleh bos kontraktor. Pak Oseng masih gelap mata, karena ambisinya bersama pengusaha yang di sini. Sudah terlanjur berada di ubun-ubunnya. Sudah terlanjur membayangkan tentang proyek besarnya sukses ke depan. Bos-bos lain pun juga membelanya. Iya kita masih bisa mencari kontraktor lainnya. Memang lu ini punya hak apa di sini? Tak ada kepentingan saja pakai berlagak menghentikan proyek kita. Kita ini yang punya tanah resmi di sini. Semua sudah jadi hak kami. Pemerintah pun tak bisa mengambilnya. Ini ada polisi yang mengawal kita. Ada pihak RT dan Palurah. Pacamat dan aparat berwenang. Nah kamu jangan berbekal dihormati begitu. Dipanggil Tuan Muda lantas bisa menghentikan langkah kita. Memang kamu ini siapa? Pengadilan saja sudah memutuskan. Kalau sekolah ini kami hancurkan pun tak mengapa. Pak Hartanto, Pak Oseng, Pak Tohir, serta Maya dan Anggun pun ikut pula setuju. Iya-iya benar sekali. Kita ini tak bisa ditakuti dengan kamu ini. Anak muda saja berlagak jadi pahlawan. Kalau bisa menghentikan resmi di pengadilan baru kita percaya. Dan hal itu tak mungkin terjadi. Karena kita sudah diputuskan menang. Kita ini punya banyak pengacara. Kenshin menjawabnya. Oh jadi Anda masih tak terima. Baiklah kalau begitu. Jangan Anda menyesal kemudian. Tadi saya di warung melihat warga-warga yang berjualan. Tertutup oleh tembok-tembok dinding beton. Mereka berkata rumahnya belum dijual. Tapi Anda sudah memagar. Mereka melawan tapi pihak Anda mengancam. Dan saya juga mendapat cerita. Kalau sekolah ini diambil paksa. Dengan kerjasama gelap dari Oknum Aparat. Para warga pun punya buktinya. Tapi mereka tak berani mengutarakan. Tak berani melapor ke pihak yang berwenang. Karena takut mereka itu bagian dari Anda. Baik kalau Anda semua masih tak terima dengan apa yang saya katakan. Mari kita buktikan mana yang salah dan benar. Kita buktikan di pengadilan. Pengadilan di tingkat pertama belum selesai urusannya. Jadi Anda jangan merasa menang. Saya akan memanggil pengacara untuk membela warga. Kenshin pun bilang ke Kaori. Kaori aku pinjam handphone mu Kaori. Kaori pun memberikan. Kenshin langsung menelpon seseorang. Dengan video call Kenshin berkata. Halo Bang Hotman. Saya ada perlu nih mau minta tolong pada Bang Hotman. Agar bisa mendampingi menjadi pengacara warga. Serta membela sekolahnya Kaori. Sekolah SMA-nya Kaori yang dulu. Sekolah Negeri 3 mau digusur. Ini saya bersama Kaori di sini. Sedang berhadapan dengan 10 pengusaha. Yang semenang-menang pada warga. Semenang-menang pada guru-guru sekolah. Mereka ini didukung Oknum Aparat setempat. Jadi Bang Hotman dan tim lainnya. Harap bisa membantu warga yang ada di sini. Kasian mereka tak bisa berjualan. Karena akses jalannya ditutup pihak pengembang. Waduh-waduh Bang Hotman yang lagi makan. Sedang memakai seragam sekolah SMA pula. Menjadi tamu undangan di PT Intel Corporation. Bang Hotman yang belum tahu ceritanya. Belum tahu duduk masalahnya. Tiba-tiba mendapat telpon dari Tuan Muda. Bang Hotman pun yang bersama rekan-rekannya. Langsung pula menjawabnya. Oh baik-baik Tuan Muda. Saya siap untuk membantu. Mendampingi warga di sana. Menjadi pengacara bagi mereka. Dan menjadi pengacara sekolah. Kami siap memberantas mafia tanah. Tuan Muda mana orang-orang pengusaha itu. Tolong arahkan ke mereka. Saya mau melihat orang-orangnya. Kenshin pun mengarahkan handphone yang dipegangnya. Dilihat oleh Pak Oseng. Dilihat oleh Pak Hartanto. Dilihat Pak Nanang. Pak Tohir. Maya dan Anggun pun sama. Mereka melihatnya pula. Melihat pengacara terkenal Bang Hotman. Yang ada di handphone itu. Jadi kaget-kaget lagi dibuatnya. Shok-shok sekali melihatnya. Karena Bang Hotman yang orang kaya. Pengacara yang banyak uangnya. Memanggil pria yang diremehkannya. Dengan sebutan Tuan Muda pula. Bang Hotman lalu bicara. Kalau gitu Tuan Muda. Saya tak ganti baju dulu. Langsung segera pula ke sana. Sekalian melihat para warga. Melihat suasana sekolahnya. Karena memang ada beritanya. Saya kemarin membacanya. Sekolah Negeri mau dijadikan Hotel Bintang 5. Ternyata itu sekolahnya istri Anda. Sekolahnya Nona Kaori. Baik-baik Tuan Muda tunggu sebentar di sana. Saya ke sana bersama tim pengacara. Kebetulan ini baru selesai lomba. Kensin pun menjawabnya. Baik Bang Hotman saya tunggu. Bang Hotman pun dengan segera. Berganti seragam dinasnya. Bang Hotman pun bercerita. Tentang Tuan Muda yang ada di sekolahnya Kaori. Dan pemimpin perusahaan lain yang ada di situ. Yang menjadi tamu-tamu undangan. Yang hadir dalam acara perayaan lomba. Mereka pun mengatakan. Akan ikut pula. Melihat permasalahan tanah sekolah. Hingga beberapa orang pun berganti bajunya. Tak terkecuali Tuan Sasaki ayahnya Larissa. Yang memutuskan akan ikut juga. Larissa pun diberitahu tentang hal itu. Kemudian terlihatlah Bang Hotman. Serta bos-bos perusahaan lainnya. Sedang berjalan bersama-sama menuju mobilnya masing-masing. Tentu hal itu membuat perhatian bagi banyak orang yang melihatnya. Termasuk Rena Larazati, Niken dan Natalia. Yang bertanya-tanya. Memangnya ada apa Bang Hotman itu? Serta pengacara-pengacara itu. Kok keluar tiba-tiba dari sini? Ada bos-bos perusahaan yang keluar pula. Termasuk ibu guru Lastri. Iwan Andi serta Pak Ijo. Begitu pula Ririn pun sama. Mereka melihatnya. Jadi bertanya-tanya dibuatnya. Hingga didapatkan kabar. Kalau Bang Hotman sedang dipanggil Kensin. Diminta membantu warga. Diminta membebaskan sekolah. Yang sedang digusur pengusaha. Ibu Lastri pun terkejut sekali. Baru saja Kensin menolong keponakannya. Sekarang membantu banyak warga. Bahkan akan membebaskan sekolah. Sekolah SMA 3. Yang kemarin masuk berita. Akan dipindah ke tempat lainnya. Ternyata bukan dipindah. Melainkan akan dipaksa. Digusur oleh pengusaha. Hingga rombongan Bang Hotman pun keluar perusahaan. Menuju ke tempatnya Kensin. Detik-detik di depan sekolahnya Kaori. Akan berdatangan orang-orang yang penting. Pak Oseng, Pak Hartanto serta Maya dan Anggun pun akan melihatnya. Mereka akan tahu siapa sebenarnya Kensin. Kenapa dipanggil Tuan Muda. Kenapa dihormati orang-orang yang kaya. Padahal hanya naik mobil biasa. Naik angkutan tua pula. Lalu, bagaimana? Kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys untuk kelanjutan ceritanya. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya. Jangan lupa subscribe ya guys. Jangan lupa subscribe ya guys.